Selalu dihujat habis-habisan oleh netizen, seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Mayang dan Jika putri dari Dodi Sudrajat. Dan karena akibat terlalu sering mendapatkan hujatan dari netizen, keduanya sempat memiliki rasa insecure atau tidak memiliki rasa percaya diri, terutama saat berada di depan kamera. Menurut Mayang dan Jika, bukan perkara mudah untuk melewati peristiwa ini. Dan untuk menyembuhkan dan mengembalikan kembali rasa percaya dirinya, baik Mayang maupun Jika, akhirnya bertemu dengan Coach Reo dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat ini. Selain Coach Reo, sosok yang menghibur Jika dan Mayang adalah Dodi Sudrajat, ayah anda mereka, yang mampu mengembalikan kembali rasa percaya diri mereka. Aku punya problem insecure, aku kehilangan percaya diri aku di depan kamera gini. Ya, terus yaudah akhirnya aku datang ke Coach, terus di coaching, akhirnya Coach bisa menghilangkan rasa insecure aku, sampai akhirnya rasa percaya diri aku bangkit lagi. Dampaknya luar biasa banget, ngaruh, karena kita udah benar-benar sama-sama plong gitu, udah lega banget gitu, udah gak ngerasa ada beban. Alhamdulillah udah rasa percaya diri aku udah bangkit lagi, udah keluar lagi gitu. Kalo aku, masalahnya gak yang berat-berat banget kaya ke Mayang sih, soalnya aku kenalnya emang bodo amat. Cuman aku lebih ke gimana caranya buat gak gengsi sama orang. Yaudah, kayak gitu di coaching, di coaching. Kemarin abis di coaching itu, aku jadi lebih kayak mau nanya ke Mayang lagi apa juga lebih pede gitu. Karena sebelumnya aku sama sekali gak mau nanya ke Kama Yang. Aku tuh paling susah kalo keliatan care sama orang gitu loh, gak takut-takut dia risih gitu. Takut dia risih atau yang betul-betul belum makan? Enggak, emang aku sama semua orang tuh kaya gitu. Iya aku tuh takut banget dibilang apa ya, pokoknya tuh kalo aku care, pikiran aku tuh nih orang risih gak ya, kaya gitu. Sebenernya tuh ini juga biasa aja, malah pas kemarin aku nanya-nanya, aku nanya lagi dimana, lagi ngapain. Aku pangen, dia kaget gitu langsung nelfon aku kan. Cik, ini bener-bener kayak gitu sih gak. Sedih ya Cik ya, karena ini apa ya, diterjang badai mulu gitu. Kapan ini ada pelanginya gitu, kita juga pengen semuanya baik-baik aja, pengen semuanya udah reda gitu. Cuman ya mungkin ini adalah salah satu ujian dari Tuhan yang dikasih ke Daddy gitu. Tapi kita cuma bisa mendoakan yang terbaik, support Daddy terus gitu. Tapi Daddy nungguin gak sih sekali kalau dia yang sudah ngegaung gitu? Enggak pernah, enggak pernah sama sekali, enggak pernah. Enggak pernah nunjukin ya. Enggak pernah nunjukin, Daddy tuh kalo misalkan ini lebih ke apa ya, ngehibur kita sih. Kayak ngajak bercanda atau ngelawak gitu ya. Pokoknya ngereceh aja sih di rumah tuh. Maka, jika Mayang dan Cika sedang berusaha untuk menghilangkan rasa insecure akibat dihujat oleh netizen, di lain kisah dan tempat, rasa kesedihan masih dirasakan oleh Fuji yang begitu sangat kehilangan sosok Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Menurut penuturan dari Marisa Ica, Fuji meluapkan rasa kesedihannya dengan menangis di pelukannya. Bagi Fuji, peristiwa menyedihkan. Manakala sang kakak pergi untuk selamanya, masih membekas di hatinya hingga saat ini. Sebagai seorang sahabat, Marisa Ica pun memberikan penghiburan bagi Fuji agar tidak terus larut dalam kesedihan. Selain Fuji, ternyata rasa sedih yang sama juga dirasakan oleh Fadli. Yang mengatakan bahwa kehilangan kakak adalah titik terendah dalam hidupnya. Namun dirinya sadar bahwa terus terpuruk dalam kesedihan tidak boleh dilakukannya. Dan harus segera bangkit dari rasa kesedihan. Yang sabar, bahkan kemarin Fuji tuh, aku kasih tau ya, Fuji tuh melihat biasa-biasa aja gitu. Dia tidak pernah gampi, bahkan kemarin Fuji tuh menangis. Terus aku, dia tuh sedih gitu kayak, kenapa keadaan seperti ini? Aku tuh sebenarnya sedih gitu, aku tuh sebenarnya ceklah happy aja. Dia nangis sampai seks-seks-seks gitu. Tapi aku, aku tuh juga menangis. Mungkin kan kita juga pasti masih sedih karena kehilangan. Terus kok banyak sekali masalah-masalah yang gak berhenti-berhenti gitu. Terus dia juga di fitnah sana sini. Kok permasalahan begini kecil jadi dibesarkan-besarkan. Justru yang ada yang membuat masalah besar kok. Tapi tidak merasa berbuat salah gitu loh. Kemarin aku, akhirnya mungkin sempat pecah tempat-tempat bersama aku. Aku, Fio, Fuji, itu nangis ketiga. Udah berundang nangis sampai satu jam. Kita kayak sabar ya, kita semuanya tuh harus kuat ngejalan ini. Semua setuju, Fuji, Fuji. Kita yakin pasti, pasti semuanya akan ada hitamnya. Ya pasti ada. Karena emang semua dari abang aku juga udah sering tampil kan dulu di iklan. Jadi kayak aku ngeliat abang aku, ya keren juga ya. Terus aku mau yuk gitu. Akhirnya makanya diajarin caranya, cara jalan. Kan dia juga sempat ikut abang nonnya waktu itu. Terus aku diajarin jalan, cara photoshoot, gitu-gitu. Jatuh banget? Ya, jatuh banget. Seperti apa sih? Ya sebenernya kalau dibilang jatuh, aku belum jatuh-jatuh banget. Cuman, apa namanya, waktu itu mungkin pas COVID doang. Tapi kalau ngomong soal jatuh, waktu itu ya kejadian ini yang bikin aku jatuh. Titik terendah ya? Saat aku kehilangan abang aku dan kakakku, tapi alhamdulillah mereka juga ngebangketin aku lagi. Karena yang bikin motivasi sebenernya adalah mereka berdua juga kan. Dan dengan papa aku juga, mereka berdua gak pernah biarin aku diem di rumah. Gak boleh misalnya aku lagi sepi job. Mereka pasti langsung, ini kan ikut gue deh kesini, ketemu orang ini, ketemu ini. Mereka tuh apa ya, gak pengen aku tuh ibaratnya melarat. Jadi mereka selalu pengen ditemuin aku sama orang-orang sukses, sama orang-orang hebat, dikenalin. Gini lo caranya, gini lo caranya. Iya, kalau yang diajarin sama abang aku itu, ya lu kalau ngomong sama orang-orang kayak gini, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini baik, kayak gini, ajak mereka ngobrol duluan. Lu harus berani mulai conversation duluan sama orang-orang kayak gini. Terus jangan ke orang ajar, jaga attitude lu. Tetap low key meskipun lu nanti bakal di atas. Jika Fadli mencurahkan isi hatinya bahwa peristiwa kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah merupakan titik terendahnya, hal yang sama juga dirasakan oleh Haji Faisal dan sang istri yang masih merasakan kesedihan. Karena kepergian Vanessa dan Bibi Andriansyah untuk selamanya, Gala pun harus menjadi seorang anak yatim piatu. Dan perebutan hak perwalian antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat masih terus berlangsung hingga saat ini. Sidang lanjutan hak perwalian Gala yang beragendakan mediasi tidak menemui kata sepakat alias gagal. Mengetahui hal tersebut, Haji Faisal beserta istri pun memberikan pesan khusus dan menohok untuk Dodi Sudrajat. Menyusahkan, ya otomatis kan tersita waktu kita, tersita waktu pikiran dan energi kita tentu mau tak mau ya. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa mengerjakan yang lain, akhirnya kita fokus ke pengadilan jadinya. Jadi memang semakin dengan tidak tercapainya mediasi, tentu berlarut-larut persoalan ini jadinya. Banyak sedikitnya tentu ada kekecewaan. Tapi mudah-mudahan saja setelah ini ada juga peluang untuk mediasi. Mediasi di luar berharapnya bakal berhasil ya Pak Haji? Ya, mudah-mudahan. Sekarang tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Optimis nggak Pak Haji? Soalnya kan dari pihak Tana terus melaporkan. Saya selalu beranggapan baik, jadi saya selalu beroptimis ya. Karena hal ini tidak pantas berlarut-larut. Kalau kata orang Padang, tak ada kususik yang tak selesai, dia tak ada karuan yang tak jadinya. Jadi artinya tidak ada sesuatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jadi istilahnya, tak ada kususik yang tak bisa selesai, tak ada karuan yang tak bisa jadinya. Tapi Pak Haji sendiri berdamainya, inginnya seperti apa sih dengan Pak Dodi? Kalau itu nanti, nantilah kita bicara lagi. Kalau kita mau berdamai itu, ya tentu maunya dia bagaimana, maunya kita bagaimana, kita cari titik temu. Kan begitu. Kalau sudah ada titik temu, itu damai. Kalau maunya Pak Haji mungkin? Kita dengar juga mau dia. Kalau mau kita saja tentu nggak mungkin juga dia bisa damai. Jadi kita saudarkan mau kita, dia saudarkan mau dia, di mana titik temunya, itulah makanya damai. Saya nggak terlalu memaksakan, nggak. Jadi hanya akan mencari solusi-solusi. Harapannya itu, ya cepat ya. Jadi kita itu keputusannya wali di kita. Gitu, pengurusan nggak, pengasuhan nggak lah di kita. Gitu aja. Gak lebih dari itu. Kalau kami, ya berharapnya selesai dengan cepat. Jangan berlarut-larut. Ini kan makan waktu. Kita kan usaha. Jadi kita usaha itu kan jadinya terganggu. Harus pergi ke sidang, harus begini, harus begitu. Jadi, sudah lah. Kasian juga nanti segala. Lama-lama banget, masalah ini selesainya. Kalau memberatkan, saya nggak mau sebenarnya dengar berita-berita yang jelek dari pihak sana. Nanti kan jejak digital bisa dilihat sama gala. Gala ini kan akan dewasa, akan besar. Jadi dia kan akan ngerti, dilihat nanti. Jangan sampai dia sedih. Ya, kita ingin persoalan ini selesai secara kekeluargaan. Tidak ingin kita berlarut-larut. Ya, kita memikirkan demi kepentingan anak cucu juga ke depan. Jadi, kalau dapat secara kekeluargaan tentu lebih baik. Sejauh ini, berarti bagaimana? Ya, sejauh ini kan belum dapat kesepakatan. Makanya kita mengikuti alur yang ada di pengadilan. Terima kasih teman-teman sudah bersabar menunggu kita. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang agenda sidang tadi. Kalau emang sudah dilakukan mediasi bersama mediator, dan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan. Dan dilanjutkan pembukaan pokok perkara, pembacaan pokok perkara di ruang media, di ruang sidang. Seperti itu. Apa aja yang tidak disepakati, Bang? Yang tidak ketemu titik temannya apa aja? Antara perwalian anak-anak sebenarnya. Jadi begini, jadi kan sebenarnya kan kalau untuk dari pengadilan sendiri, itu ada jangka waktu untuk mediasi. Nah, karena jangka waktu ini kita belum sepakat, akhirnya kita masuk ke pokok perkara. Namun dalam hal ini, di luar pengadilan, kita tetap upaya ada kesepakatan. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk selamanya masih menyisakan duka yang mendalam bagi Haji Faisal beserta dengan keluarga besarnya. Dan pada tanggal 11 Januari 2022 yang lalu, tepat dua tahun anniversary pernikahan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Tentu saja bagi Haji Faisal, momen peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa di mana dirinya dan keluarga besarnya harus mengikhlaskan kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk selamanya. Maka, dari itu, tepat di hari anniversary pernikahan Vanessa dan Bibi Andriansyah, Haji Faisal dan keluarga memanjatkan doa. Sekarang sudah dua tahun pernikahannya. Tadi pagi sebenarnya saya mau ke makam sebenarnya. Cuman istri saya kurang, mamanya kurang sehat, jadi nggak jadi. Jadi hanya saya, ya dua tahun pernikahannya hanya saya mau ngirim doa tadi pagi ke makam, tapi nggak jadi. Tapi Alhamdulillah tadi solat-solat subuh, kami sudah membacakan di hasil selesai solat subuh tadi. Itu yang bisa kami kirimkan untuk hari ini, dua tahun pernikahannya. Terima kasih.